ini adalah aki bekas yang bisa dijadikan sumber untuk lampu kalau tiba-tiba ada mati lampu seperti kemarin atau PLN rusak lagi bahannya cuma lampu dan aki bekas aki kering kita pakai aki kering nah ini kan ada capit buayanya tinggal dipasang aja merah kan luar biasa saudara-saudara terang benderang mati listrik siapa takut nanti tinggal disambungkan ke panel surya oke bos kamu kan anak elektro hai guys ini adalah uji coba panel surya yang disambungkan ke aki untuk nyari skema yang lumayan jelas penjelasannya itu susah banget di YouTube terutama yang pakai bahasa Indonesia dan kemarin kita namunya yang jelas itu pakai bahasa Thailand bukan India lagi sekarang Thailand udah coba kali ini kita mau nyambungin panel surya itu kesini Hai lampu DC 12 volt dan kita pakai kabel buat panjangin-panjangin ya Nah yang pertama ini panel surya panel surya yang itu merah sama itemnya disambung dulu ke kontroler bukan kaki ya kontroler langsung di situ situ di situ dari aki dikasih kabel dikasih kabel kontroler juga sama lampu ini pakai kabel ini kesini buat nyambungin nah si lampu ini tuh punya capit buayanya sendiri punya ini jadi kalau kita sambungin ini ini akhirnya kuat buat 12 volt dan tadi kita coba pakai pompa air 12 volt juga kuat sambungin dulu tapi kalau misalnya buat pompa air yang 60 volt dia buat kuat jadi akhirnya agak lemah selamat menikmati 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 masih bisa nyembur 2 meter ini berarti bagus banget ya kalau buat citroponik ini cukup buat alternatif satu membangkit dayaki mobil bekas satu instalasi dengan 10 pralon bisa buat kita menanam rumput buat kambing-kambing jadi nggak usah ngarik jauh-jauh dengan konsep panel surya kemudian ada akimobil dan pompa DC bisa kita menciptakan ladang rumput odot sendiri oke karena kita anggap ini udah lulus uji saya akan ganti dengan pompa kuning pompa 60 Watt untuk di siang hari ini kita akan coba ini berapa lama ketahanannya untuk di siang hari apakah bisa sampai malam setelah matahari keluar atau bagaimana kita akan cabut pompa DC nya jadi dari jam 6 sampai jam 6 pagi ini udah lebih dari 12 jam karena kita sudah starting nyalakan jam 17.30 sekarang udah jam 5.30 jadi 12 jam ini udah mulai penampakan cahaya matahari paginya udah mulai atap atap tetangga udah mulai kelihatan selamat menikmati 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 Ini beli kompornya, kompor induksi Oke